Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20-26 Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata Berbahagialah hai kalian yang miskin karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan karena kalian akan dipuaskan Berbahagialah hai kalian yang kini menangis karena kalian akan tertawa Berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicelah serta ditolak Bersuka citalah dan bergembilalah pada waktu itu karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi Tetapi celakalah kalian orang kaya karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan Celakalah kalian yang kini kenyang karena kalian akan lapar Celakalah kalian yang kini tertawa karena kalian akan berduka cita dan menangis Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Suka Cita Semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Sabda bahagia versi Santo Lukas menawarkan kepada kita gagasan surgawi tentang kebahagiaan Sabda bahagia melukiskan gambaran tentang kehidupan yang berkelimpahan yang dia ingin kita nikmati Dalam ekonomi surgawi mereka yang miskin lapar menangis dan dibenci akan berbahagia Hal ini sangat berbeda dengan gagasan dunia tentang kebahagiaan yang mengatakan Makanlah minumlah dan bersuka citalah Yesus mengajarkan kita bahwa kita akan benar-benar bahagia jika hanya kita menempatkan dia sebagai pusat kehidupan kita Dan melepaskan hal-hal duniawi yang menghalangi hubungan kita dengannya Saudara-saudari Perhatikanlah bahwa setiap sabda bahagia memiliki pahala surgawi yang menyertainya Orang miskin di bumi akan mewarisi kerajaan surga Mereka yang lapar akan dikenyangkan Dan mereka yang berkabung akan bersuka cita Mereka yang dianiaya akan mendapat tempat terhormat di surga Seperti yang dilakukan oleh Maria dalam lagu Manifikatnya Ia telah mencerai beraikan orang-orang yang sombong Ia telah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia telah mengenyangkan orang-orang yang lapar dengan makanan yang baik Dan orang-orang yang kaya disuruhnya pergi dengan tangan hampa Saudara-saudari Sebagai murid-murid Kristen kita adalah subjek dari kerajaan Kristus Dipanggil untuk hidup secara berbeda dari orang lain di dunia ini Yesus menasihati kita untuk kumpulkanlah bagimu harta di surga Dimana ngengat tidak merusak dan karat tidak membusukan Dan pencuri tidak membongkar dan mencuri Karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada Dengan mencoba menghidupi sabda bahagia ini kita menimbun harta di surga Setiap versi yang berbeda dari sabda bahagia dalam Injil Memberikan kita sebuah cetak biru untuk kekudusan sehari-hari Kita berpartisipasi dalam kekudusan Allah Dengan melepaskan diri dari kesenangan duniawi Dan menjaga agar hidup kita teratur dengan benar Dengan Yesus sebagai pusatnya Paus Franciscus menulis Jangan takut akan kekudusan Hal itu tidak akan menghilangkan energi, vitalitas, atau sukacita Anda Sebaliknya Anda akan menjadi seperti apa yang ada dalam pikiran Bapak Ketika dia menciptakan Anda dan Anda akan setia pada diri Anda yang terdalam Berfokus pada hal-hal yang kekal membantu kita untuk berhenti berjuang keras dan memberikan kedamaian sedikit demi sedikit Hidup dengan cara ini membuat kita semakin bergantung pada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita Kita menyatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang pengharapannya pada Tuhan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintai Anda Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda Di dalam hidup kita